Golok Yan Cipedang Pelangi Jilid 8 Tapi munculnya Cimoai Hwe baru terjadi beberapa tahun belakangan ini Sebaliknya rahasia tentang Bikok sudah ada sejak belasan tahun sebelum meninggalnya N.I.O. Ciautong Cuma saja N.I.O. Ciautong tidak pernah mengungkapnya Leng Hang tertawa, Siautong malah berharap lembah Bikok memang benar-benar ada Bila ada kesempatan nanti ingin sekali ku saksikan sendiri kehebatan ilmu Golok warisan Ang Ihoi Nima itu Sementara pembicaraan berlangsung sampai di situ Hwe Beng Cu telah keluar setelah membersihkan badan dan berganti pakaian perempuan Sambil tertawa ia bertanya, ilmu Golok apakah yang maha hebat? Bolehkah ku ikutan I.I.O. To'aku untuk menyaksikannya bersama meskipun hidung Hwe Beng Cu agak pesek Tapi kekurangannya itu telah tertutup oleh matanya yang besar dan jeli Dengan tubuh yang padat sebagai gadis-gadis wilayah selatan umumnya Ia tampak montok dan memesona, malahan hidungnya yang agak pesek justru menambah daya pikatnya Holeng Hang pernah bertemu dengan Pang Wan Gun Gadungan Ia tahu Pang Wan Gun cantik sekali, tapi bila dibandingkan dengan Hwe Beng Cu Maka yang pertama kalah daya personanya Kalau kecantikan Wan Kun termasuk perempuan yang lembut dan agung Maka Hwe Beng Cu mempunyai tipe yang lebih menggiurkan Di antara kegenitannya rada-rada bersifat berandalan Hal ini membuat siapapun ingin memandang beberapa kejap lebih banyak kepadanya Bukan cuma Holeng Hang yang mempunyai perasaan demikian, bahkan hati Pang Goan juga agak goyah Ia memandang beberapa kejap lebih banyak sebelum melengus ke arah lain Pada saat itu muncul seorang pelayan yang melaporkan, perjamuan telah siap, perjamuan untuk menyambut kedatangan Hwe Beng Cu berlangsung hingga menjelang tengah malam dan dengan hati puas Setelah kembali ke taman belakang, Leng Hang bertanya Luto aku, benarkah kita akan mengiringi Nona Hwe pulang ke Leng Leng tentu saja Sekarang Hwe Pek Leng sedang tertimpa musibah Perempuan asing itu jelas pula anggota Cimo Ai Hwe Asal perempuan itu berhasil kita bekuk Kemungkinan besar latar belakang perkumpulan Cimo Ai Hwe bisa kita singkap Kenapa tidak pergi tapi Siaw Temasih merasa keheranan Sam Kong Cu berada di sekitar sini Kenapa ia tidak tertarik oleh Cuk Yam Hap Ting Tin dan sampai sekarang belum lagi melakukan gerakan apa-apa Kupikir, mungkin juga mereka sudah meninggalkan wilayah Kuan Lok Kata Pang Goan dengan kening berkerut Tidak mungkin, untuk mendapatkan yang Cipo Tu dan Cuk Yam Hap Ting Tin Hoat Entah sudah berapa banyak pikiran dan tenaga yang telah dicurahkan Tidak mungkin mereka lepaskan dengan begitu saja Mungkin karena penjagaan dalam gedung terlalu ketat sehingga mereka tak berani bergerak secara gegabah Itu pun tak mungkin Semakin ketat penjagaan kita semakin menunjukkan betapa pentingnya Tuk Yam Hap Ting Tin Hoat tersebut Hanya beberapa orang busuk kita masa berada dalam pandangan mereka Wah, kalau begitu aku jadi tidak mengerti Jangan-jangan mereka mempunyai rencana lain tepat Ketidak bergerak mereka membuktikan mereka mempunyai rencana lain Tiba-tiba hati Pang Goan tergerak Bisiknya, apakah kau mencurigai asal lusul Hwi Beng Cu Ho Leng Hang Tidak menjawab, tapi berdiri Katanya kemudian Luto Ako, lebih baik kita berlatih dalam taman baik Pang Goan setuju Dengan membawa senjata kedua orang itu menuju ke tanah lapang dalam taman Pertama-tama Leng Hang mengontrol dulu penjagaan di sekitar taman Setelah terbukti keadaan aman tenang Ia baru mulai berlatih Yang dimaksud sebagai Tuk Yam Hap Ting Tin Hoat Sesuai namanya yaitu permainan kombinasi ilmu golok dan pedang Tapi berhubung dalam pertemuan Lohu Tzu Hwe Hanya diizinkan menggunakan golok dan tak boleh memakai pedang Lebih-lebih tak diizinkan dua orang maju bersama Maka oleh N.Y.O. Cikong Kitab Pusaka N.Y.O. Kasintu tersebut diserahkan kepada Pang Goan Agar setelah memahami kunci ilmu golok terbut Kemudian ditambah dengan Keng Hang Tiam Hoat dari Tian Sui Hau Kedua ilmu dilebur menjadi satu dan menciptakan serangkaian jurus serangan baru yang bisa menggunakan golok dan pedang sekaligus Dia berharap dengan bekal ilmu gabungan golok dan pedang ini Gelar Tian Hite itu dapat direbut kembali oleh Tian Pohu Tampaknya golok dan pedang itu hampir sama bentuknya Tapi penggunaannya jauh berbeda Pedang mengutamakan kelincahan Sedang golok mengutamakan kemantapan Terutama poin peto asik dari Tian Pohu Terlebih keras dan mantap Ganasnya juga cukup ganas Cuma kurang lincah dan gesit Setelah bersusah payah selama dua tahun baru Pang Goan berhasil melebur ke delapan jurus ilmu pedang Keng Hang Tiam Hoatnya yang lincah dan gesit Kedalam gerakan poin peto asik Sehingga dapat mengurangi kekerasan dan keganasannya Juga menambah kegesitan dan kelincahannya Atau dengan perkataan lain Diambil kelebihan yang terdapat pada ilmu andalan Tian Sui Hou dan Tian Pohu Ia membuat permainan golok mengandung gerakan pedang Hal ini akan sangat bermanfaat untuk menghadapi Tai yang sintu dari Hui Pek Ling Oleh karena itulah selama berlatih Pang Goan selalu menjadi lawan umpan latihan Mereka sama-sama memegang pedang di tangan kiri dan golok di tangan kanan Setiap jurus selesai dilatih Golok dan pedang segera bertukar Dengan begitu penggunaan golok sebagai pedang dapat dilakukan setiap saat Dan tidak canggung lagi antara golok dan pedang Ho Leng Hang belum pernah mempelajari poin peto asik Tapi dia masih ingat setiap gerak jurus Keng Hang Kiam Hoat Maka Pang Goan harus mengajarkan dulu N.I.O. K.H.I.N.C.U kepadanya Sebelum mengajar K.H.I.M.H.T.I.N.C.U tersebut Untung Ho Leng Hang berbakat bagus dan otak yang encer Setiap jurus serangan yang pernah dilihatnya segera apal di luar kepala Maka cukup bagi Pang Goan untuk bermain satu kali Setiap jurus serangan segera diingatnya Tinggal soal latihan dan kesempurnaan belaka Cuma latihan mereka malam ini tentu saja bukan T.I.M.H.T.I.N.C.U. Sesungguhnya Mereka memang bergebrak ke sana kemari dengan gesitnya Hal ini hanya sengaja supaya dilihat orang dan menunggu Seng Ikan menyambar umpan Suasana dalam taman amat sepi Kecuali Pang Goan dan Leng Hang hampir tidak terlihat orang ketiga Tapi, tiba-tiba Leng Hang merasa ada sepasang metu yang jeli sedang mengawasinya dibalik kegelapan sana Letak tanah rumput di mana mereka berlatih di depan semak bunga sebelah utara Kiok Hiang Sia Tempat itulah untuk pertama kalinya diketahui oleh Ho Leng Hang sebagai tempat pertemuan rahasia kedua orang laki perempuan itu Sembari melancarkan serangan, Ho Leng Hang memberi tanda kedipan matu kepada Pang Goan sambil berbisik Perhatikan sebelah utara Kiok Hiang Sia Agaknya Seng Ikan sudah mencium harum umpan sambil putar badan dan melancarkan suatu tusukan Bisik Pang Goan, betul, dugaanmu memang benar Hei titik rupanya di at titik jangan bersuara Pelahan kita bergeser ke sana Kita cegat jalan larinya dari kanan kiri Pang Goan mempergencar serangannya Maka cahaya tajam segera berhamburan mengurung tubuh Ho Leng Hang dengan rapat Sambil bertarung pelahan mereka bergeser sedikit demi sedikit Akhirnya mereka semakin dekat Kiok Hiang Sia Luto aku, perhatikan seruanku Kau ke barat dan aku ke timur, kita adang jalan larinya titik bisik Leng Hang Kemudian bentaknya mendadak, siapa di situ? Berhenti berbareng dengan suara bentakannya Cahaya pedang dan sinar golok segera berpencar Kedua orang sama melayang ke arah yang berbeda, mengitari petohonan sana Mete jeli itu tidak bergerak Malah pemiliknya pelahan berjalan keluar dari balik petohonan sambil tertawa Akulah yang berada di sini katanya Hebat betul semangat tau aku berdua Sudah jauh malam, bukannya pergi beristirahat Sebaliknya malah berlatih kungfu di bawah sinar bulan Nona Hui, bukannya beristirahat di kamar tamu Untuk apa datang ke taman sini Tegur Leng Hang? Aku mempunyai penyakit yang aneh, yakni bila baru pertama kali tiba di suatu tempat asing Aku menjadi tak dapat tidur Jawab Hui Beng Cu sambil tertawa Sewaktu jalan-jalan tadi, tanpa ku sadari telah tiba di taman ini Lalu kenapakah sembunyi di balik pepohonan dan mengintip kami berlatih? Tanya Pang Goan Tidak, aku tidak bersembunyi Lantaran kalian sedang berlatih dengan sungguh-sungguh Maka aku tidak menyapa kalian karena khawatir akan mengganggu konsentrasi tol aku berdua Tapi Nona kan tau Mencuri liat ilmu silat orang lain adalah pantangan besar bagi umat persilatan Kata Leng Hang Hui Beng Cu tersenyum Aku tidak bermaksud mencuri liat ilmu silat orang Hanya secara kebetulan saja ku lewat di sini Lagipula sore tadi kan tau aku berdua juga telah menguji Tai yang sincu keluarga aku Apa salahnya kalau aku pun menyaksikan ilmu silat tau aku berdua Leng Hang dan Pang Goan hanya saling pandang belaka Mereka tak sanggup membantah lagi Sambil tertawa kembali Hui Beng Cu berkata Setelah menyaksikan ilmu golok dan pedang tau aku berdua Aku benar-benar merasa kagum sekali Kepandaian tau aku berdua memang sangat hebat Tampaknya Hiyang Ingu kami pasti akan menderita kalah dalam pertemuan Lohu Tsu Hwe yang akan datang Aku khawatir bukan cuma Hiyang Ingu saja yang makal kalah Melainkan Bulim Sam Hu akan menderita nasib yang sama Hei kalau begitu siapa yang makal menang tentu saja Cimo Ai Hwe kata Leng Hong Sungguhkah mereka selihai itu tanya Beng Cu tercengang Sebenarnya mereka tidak terlalu lihai Tapi setelah mereka mendapatkan ilmu sakti dari Leng Lam Dan sekarang berhasil pula menyadap ilmu silat Tian Sui Hou dan Tian Pohu Sudah barang tentu lebih mudah bagi mereka untuk mencari Kero mematahkannya Ia sengaja menandaskan kata sekarang dengan nada berat Dengan maksud untuk memancing reaksi Hwe Beng Cu Ternyata Hwe Beng Cu tidak menunjukkan rasa kikup atau gugup Malah sambil mengangguk katanya Perkataan N.Y.O. Toa Ko memang benar Setelah ilmu silat Bulim Sam Hu disadap semua oleh mereka Peristiwa ini memang akan menyulitkan posisi kita Cuma, asal kita mau bekerja sama dan menciptakan jurus serangan baru Rasanya masih bisa kita hadapi kelihayan mereka Entah bagaimana pendapat Toa Ko berdua Sekali lagi Leng Hang dan Pang Goan tak sanggup memberi jawaban Padahal kita sama-sama umat persilatan Kata Hwe Beng Cu lebih lanjut Sudah sewajarnya kalau saling tolong menolong Saling bantu-membantu agar ilmu silat lebih maju dan cemerlang Bila masing-masing orang menyimpan ilmunya sendiri Seperti menyimpan azimat dan enggan menurunkan kepandayan leluhurnya Kepada masyarakat Lama-kelamaan dunia persilatan pasti akan bertambah lemah Pada akhirnya ilmu silat yang sakti itu akan terus menyusut turun-temurun Dan akan menjadi ilmu terakhir pula Perkataan itu cukup keras dan tegas Hal ini membuat perasaan Ho Leng Hang dan Pang Goan tergetar juga Pang Goan mendongakan kepalanya sambil menarik napas panjang Kemudian gumamnya Tak kusangka Nona yang masih muda ternyata mempunyai jiwa yang besar Sungguh sukar dicari bandingannya Sayang kebanyakan orang persilatan adalah manusia rakus Yang terlalu mementingkan diri sendiri Tidak seperti Nona yang berjiwa besar dan dapat berpandangan jauh Sambung Leng Hang Hui Beng Cu hanya tersenyum Lalu berkata lagi Kata-kata semacam itu memang sulit diterima orang lain Tapi setelah Toa Ko berdua pergi ke Leng Lem dan menyaksikan keadaan di rumahku Kalian akan percaya bahwa perkataanku bukan cuma hayalan belaka Tapi timbul dari fakta yang sudah ada Baik, persoalan ini tak bisa ditunda lagi Kita putuskan berangkat besok pagi Kata Pang Goan Leng Hang tidak menyatakan setuju Juga tidak menolak Dilihat dari perubahan wajahnya Agaknya ia pun kehilangan rasa percaya pada diri sendiri Setelah gagalnya rencana menunggu kelinci masuk perangkap Dari wilayah Kuan Lok ke Leng Lem ada ribuan li jauhnya Untuk menempuh perjalanan sejauh ini sebetulnya mereka harus berjalan secepatnya Tapi ketiga laki perempuan ini justru berjalan dengan sangat lambat Sepanjang jalan Ho Leng Hang dan Pang Goan makan minum dan berpesiar dengan santainya Seakan-akan sedang menunggu sesuatu Hui Beng Cu tidak nampak gelisah Malah sebaliknya kelihatan gembira Ia selalu menemani kedua Toa Ko itu berpesiar dan menikmati keindahan alam Gelak tertawa Yang Riang selalu menyemarakan suasana Seakan-akan ia pun sudah lupa pada keadaan di Hiang Ing Ho Di rumahnya sendiri Setengah bulan setelah meninggalkan Kiu Chi Siya Mereka baru tiba di sekitar Siang Hoan Sepanjang perjalanan ini kita selalu menunggang kuda dan naik kereta Lama-lama menjadi bosan juga Bagaimana kalau perjalanan kita selanjutnya kita ganti naik kapal saja? Lebih cepat dan lebih nyaman rasanya Usul Leng Hang Sebelum Pang Goan menjawab Hui Beng Cu segera berseru lebih dulu Bagus sekali Kita boleh menyewa kapal sampai Liang Han Sekalian pesiar di Telaga Tong Teng Dari situ dengan menunggang kuda kita melintasi Ngo Leng San Perjalanan ini tentu lebih cepat Orang bilang Kapal di selatan dan kuda di utara Nona Hui sebagai gadis yang dibesarkan di wilayah selatan Apakah tidak merasa bosan naik kapal? Tanya Lem Hong Mana bisa bosan sahut Beng Cu dengan tertawa Aku paling suka naik kapal Tapi dulu aku hanya naik kapal laut Kapal sungai belum pernah kurasakan Pang Goan manggut-manggut Kalau begitu kita putuskan untuk menyewa kapal setibanya di Huan Sia nanti Hari itu juga mereka tiba di Huan Sia Setelah menginap semalam Tengah hari keesokannya dengan meninggalkan Pang Goan yang beristirahat seorang diri di hotel Ho Leng Hang dan Hui Beng Cu berangkat ke dermaga untuk menyewa kapal Sebetulnya soal menyewa kapal bisa diselesaikan oleh pelayan penginapan Tapi Hui Beng Cu ingin memilih kapal yang nyaman sekalian menikmati pemandangan di dermaga Maka Leng Hang terpaksa harus menemaninya ke dermaga Setibanya di dermaga Tampaklah layar kapal berjajar di sana sini Tapi sebagian besar adalah kapal layar yang memuat bahan obat-obatan Dan sekalian membawa penumpang Jarang sekali ada kapal yang khusus hanya mengangkut penumpang Terpaksa mereka menelusuri sungai tepi untuk mencari kapal Tapi beberapa buah kapal yang dikunjunginya semua memberi jawaban yang sama Kebanyakan perahu di kota Hwan Sia adalah perahu pengangkut barang Untuk menyewa perahu penumpang harus menyeberang ke kota Siang Yang Baiklah Kata Leng Hang kemudian Apa salahnya kita mengunjungi kota Siang Yang N.I.O. To.A. Ko Coba lihat Bukankah di sana terdapat sebuah kapal penumpang tiba-tiba Hui Beng Cu menuding ke arah sungai Mengikuti arah yang ditunjuk Betul juga Leng Hang lihat ada sebuah perahu penumpang dengan layar rangkap yang idah membuang sawuh di tengah sungai Perahu itu bercat masih baru Ruang duduknya bersih dan luas Ketika itu sedang membuang sawuh kurang lebih 10 tombak di tengah sungai Leng Hang segera menggapai seorang tukang sampan Sambil menuding ke arah kapal layar itu ia bertanya Lu To.A. Tahukah kau siapa pemilik perahu itu tukang perahu itu mengamati perahu itu sejenak Kemudian menggeleng kepala Jawabnya Entahlah Dulu rasanya belum pernah melihat perahu ini Di atas perahu juga tidak terdapat bendera perkumpulan atau organisasi tertentu Mungkin saja perahu pribadi orang kaya Peduli perahu pembesar atau perahu orang kaya Apa salahnya kalau kita tanya dia Siapa tahu perahunya kebetulan kosong Dan dia bersedia memuat kita Ho Leng Hang tertawa dan tidak omong lagi Dengan membimbing Hui Beng Cu mereka naik ke sampan kecil itu Tiba di dekat perahu penumpang itu terasa suasana amat pening Sesosok bayangan pun tak kelihatan Sambil melompat ke atas geladak Hui Beng Cu berteriak Hei, ada orang kah di sini? Setelah berteriak beberapa kali Dari buritan menongol keluar sebuah kepala gundul Sahuknya, mau apa kalian? Cari siapa orang itu adalah seorang kakek kurus berusia 6-70 tahunan Mukanya penuh berkeriput Kepalanya bota dan tak berambut Mungkin ia lagi tidur di buritan Maka sikapnya agak uring-uringan Maaf jika kami telah mengganggu Cepat Leng Hang memberi hormat Kami ingin menyewa perahu Ingin kami tanya apakah perahu ini boleh disewa atau tidak Kau bilang apa tanya si kakek sambil miringkan kepalanya Terpaksa Leng Hang mengulangi lagi kata-katanya Kali ini kakek itu dapat mendengar dengan jelas Ia mengulapkan tangan berulang kali Pergi, pergi Perahu ini bukan perahu penumpang yang disewakan Perahu ini adalah perahu pribadi Lebih baik menyewa perahu di tempat lain Apa salahnya dengan perahu pribadi? Kami bersedia membayar tinggi Satu jalan pula Kenapa tidak bisa katahui Beng Cu? Sambil memicinkan matanya kakek itu memperhatikan mereka sekejap Lalu bertanya Apakah kalian suami istri merah wajah Hwi Beng Cu? Cepat-cepat sangkalnya Oh, bukan Aku si Hwi dan dia adalah N.I.O. To A.K.O N.I.O. Tai Hiap pemilik Tian Pohu di Kiu Kisya Aku tidak kenal N.I.O. Ataunya Aku cuma ingin tahu kalian mau kemana Dan berapa berani bayar kami ingin pesiar ke Tong Ting O Kemudian berganti kuda ke Leng Lam Jadi hanya satu jalan Terserah berapa besar rongkos yang kau minta Kakek itu segera menghitung sambil bergumam Sejalan ke Tong Ting berarti tidak akan kembali ke sini Dari sini menuju Ji Hon mengikuti arah arus Waktu berbelok ke Tong Ting harus berlayar melawan arus Waktu berangkat membutuhkan lima hari Waktu pulang tujuh sampai delapan hari Tiba-tiba ia tanya lagi Apakah hanya kalian berdua? Boleh tambah penumpang tidak? Sepanjang jalan akan mendarat atau tidak Kita berjumlah tiga orang dan langsung menuju ke Tong Ting Dalam perjalanan pun tak akan mendarat Tentu saja kami sewa seluruh perahu ini Jadi tak boleh menambah penumpang lagi Kembali kakek itu bergumam Kalau begitu, ku hitung seratus tahil perak saja Ha, masa begitu mahal teriak Wibengcu Kalau merasa mahal lebih baik Jangan menyewa Kata kakek itu dengan wajah cemberut Terus terang ku beritahu kepada kalian Perahu ini adalah perahu pribadi paduka wali kota Kengciu Sebetulnya aku tak boleh menerima permintaan kalian Tapi berhubung majikan kami Sedang menemani nyonya berziarah ke Siung San Dan setengah bulan kemudian baru pulang Daripada waktu senggang terbuang begitu saja Ku putuskan untuk mengantar kalian dan mencari sedikit tambahan penghasilan Sekalipun begitu jangan seratus tahil perak Ah kata Bengcu Masa seratus tahil perak kau anggap mahal Mari ku perinci untukmu Kelasi berikut aku ada empat orang Untuk melakukan dagang gelap yang menyerempet bahaya ini Kan pantas kalau setiap orang mencari untung dua puluh tahil perak Nah dua kali empat adalah delapan berarti sudah termakan delapan puluh tahil perak Sisanya yang dua puluh tahil perak adalah makanan dan minuman untuk kalian bertiga Begini masa kau bilang mahal ya Tidak mahal Kami akan sewa perahu ini Kata Leng Hang cepat Dia ambilnya selembar daun emas dan diperlihatkan kepada kakek itu Lalu katanya lagi Benda ini adalah daun emas Seberat sepuluh tahil Nilainya sama seratus tahil perak Nah orang tua Kapan kita akan berangkat kakek itu memandang daun emas itu sekejap Lalu memandang pula wajah Leng Hong Tiba-tiba ia tertawa Sekaligus kau bayar sewa perahu ini Apakah tidak takut kabur setelah menerima uang? Tidak menjadi soal Ku percaya penuh kepadamu Bagus sekali Kata kakek itu sambil menerima daun emas tersebut Kita putuskan begini saja Setelah menambah bahan makanan dan air tawa Tengah hari nanti Kita segera berangkat Jadi tengah hari nanti kalian boleh naik perahu Bolehkah ku tahu kau orang tua siapa? Dan siapa namamu aku si Kim? Panggil saja Kim Lotoa kepada ku Ho Leng Hong Segera memberi hormat dan bersama Hui Beng Cu turun ke sampan Di tengah jalan Hui Beng Cu tiada hentinya berpaling ke arah perahu itu Katanya, ku lihat kakek si Kim itu bukan orang baik-baik Oh ya ya Kenapa sikapnya tidak sopan? Waktu bicara mau menangnya sendiri Sedikit pun tidak mirip seorang pembantu orang kaya yang mendapat pendidikan Leng Hong tertawa Justru lantaran dia bekerja pada orang kaya Maka sikapnya kurang ajar dan tak tahu sopan Sewaktu berbicara pun hanya mau menangnya sendiri M.I.O. To aku Bagaimanapun juga aku tetap merasa tidak seharusnya kau bayar dulu ongkos perahu itu Andai kata dia benar-benar seorang penipu Setelah terima uang lantas kabur Bukankah kita akan membuang uang percuma? Jangan khawatir Aku bertaruh ia tak akan kabur Sekalipun diusir dengan pecut pun Dia tak akan pergi Jawab Leng Hong sambil tertawa Tengah hari itu Mereka bertiga pun naik perahu Benar juga Kim Lotoa tidak kabur Bahan makanan dan air tawar di atas perahu pun telah ditambah Maka begitu Leng Hong bertiga sudah naik Mereka segera berangkat Tiga orang kelasi di atas perahu itu rata-rata adalah pemuda berusia 20 tahunan Semuanya bertubuh kekar, berotot dan cekatan Leng Hong mempersilahkan Hui Beng Cu berdiam seorang diri di ruang tengah Sedang ia dan Pang Goan berdiam di ruang lain Kim Lotoa adalah jurumudi Ia tinggal di ruang kemudi Sedang tiga orang kelasinya tinggal di ruang depan Seorang mengurusi dapur Sedang dua lagi bertugas di bagian layar Begitulah, dari kota Huan Sia menuju ke selatan perahu berlayar dengan lancar Karena mengikuti arus Hari itu juga mereka telah melewati kota Huan Sia dan malamnya berlabuh di Teluk Keesokan harinya mereka tiba di kota Tinkeng Jaraknya dengan kota Jihon tinggal sehari perjalanan air Selama dua hari ini suasana di atas perahu tetap tenang Tapi Leng Hong telah menemukan ada sebuah perahu yang selalu mengikuti di belakang perahu mereka Perahu itu adalah sebuah perahu barang yang penuh dengan muatan bahan obat serta bahan lainnya Mulai dari kota Huan Sia, perahu itu membuntuti terus dengan ketatnya Meskipun kadang-kadang kalah melewati perahu mereka Tapi mereka lantas menunggu lagi di depan sana Setelah perahu penumpang itu lewat mereka baru berlayar lagi Di atas perahu berang itu hanya ada lima enam orang kelasi Tidak tampak penumpang lain dan tidak dijumpai pula orang-orang yang menyolok Diam-diam Ho Leng Hong memberitahukan hal ini kepada Pang Goan Mendengar laporan itu, Pang Goan tertawa dingin Katanya, sejak pertama kali tadi sudah kuperhatikan Selain itu Kim Lotoa dan ketiga orang kelasinya juga adalah jago-jago silat Tampaknya kungfu mereka tidak lemah Lantas mengapa mereka belum juga turun tangan Ujar Leng Hong? Siapa yang tahu Pang Goan angkat bahu Mungkin mereka sedang menunggu bala bantuan Pokoknya cepat atau lambat mereka pasti akan bergerak Menurut dugaanku mereka pasti lantaran takut pada seseorang Jadi sampai sekarang belum juga turun tangan Kata Leng Hong sambil tertawa Takut kepada siapa kau? Loto aku kenapa mereka takut padaku? Tanya Pang Goan tertegun Tujuan mereka yang terutama adalah ingin mengetahui ilmu Tukyam Hab Ting Tin Sekarang kau telah mengajarkan padaku Maka asal aku berhasil ditangkap dan dipaksa untuk bicara Urusan tetap akan beres Untuk menghadapiku adalah urusan gampang Tapi berhubung ada Loto aku Maka tak berani turun tangan Kalau begitu aku mesti menyingkir dulu Benar Leng Hong mengangguk Lebih baik Loto aku bermain main di darat Sementara si Yau tertinggal di perahu titik ini Namanya memberi kebebasan kepada orang Pang Goan tertawa terbahak-bahak Ia lantas beranjak dan menuju ke geladak Suasana di luar gelap gulita Hanya kelipan api di balik pintu ruangan Itulah lelatu api daripada haun cwe Pipa tembakau Yang sedang dihisap Kim Loto A Pelahan Pang Goan menghampirinya sambil menyapa Loto A, apakah di atas perahu tersedia arak Tidak ada jawab Kim Loto A dengan ketus dan tanpa mendongakan kepalanya Bolehkah aku meminjam seorang anak buahmu untuk membelinya sebentar di daratan Maaf, para kelasi sudah bekerja keras seharian penuh Besok pagi-pagi harus bekerja lagi Kini sudah tidur semua Kalau begitu titik Pang Goan berpikir sebentar Lalu katanya Terpaksa aku harus pergi membeli sendiri Tolong sewakan sampan tentunya boleh bukan Loto A tempat ini bukan dermaga besar Mana ada sampan yang bisa disewa kata Kim Loto A Lalu sambil menuding ke belakang buritan Katanya lagi Tuh, di sana ada sampan yang tersedia di perahu kami Kalau kau bisa mendayung sendiri Aku sih dengan senang hati akan membantumu untuk menurunkannya ke air Mendayung perahu sih aku bisa Tak perlu bantuan Loto A lagi Aku bisa turun tangan sendiri Agaknya ia memang sengaja hendak pamer kekuatan Setelah menghampiri sampan itu dengan langkah lebar Dicekalnya pinggiran sampan dengan kedua tangan Begitu hawa murninya dikerahkan Sampan kecil yang cuma muat 3-4 orang ini Segera terangkat dengan enteng Kim Loto A tidak menunjukkan wajah kaget atau ketakutan Malah sambil tertawa katanya Wah, hebat juga tenagamu Pang Goan mendengus Hei, Kim Loto A Sanggupkah kau lakukan kera yang sama Kim Loto A menggeleng kepala Aku tak lebih cuma seorang jurumudi Bukan kuli panggul di dermaga yang biasa mengangkuti karung berat Apa gunanya memiliki tenaga sebesar itu Mendongkol Pang Goan Karena dipersamakan dengan kuli Segera dilemparkan sampan itu ke permukaan air Lung sampan itu terjatuh di air kurang lebih 10 tombak dari perahu tersebut Sekali lompat Pang Goan melayang ke sana dan turun di atas sampan itu Tanpa menggunakan dayung maupun gala Ia menggerakkan kedua lengan bajunya secara bergantian Di antara deru angin yang keras Bagaikan anak panah terlepas dari busurnya sampan itu meluncur ke arah daratan Kim Loto A masih saja berjongkok di geladak sambil mengisap huncwe Tampaknya ia sama sekali tidak tertarik oleh demonstrasi kekuatan pang Goan itu Lelatu api pada pipa tembakaunya kembali berkedip 3 kali panjang dan 3 kali pendek Perahu barang yang buang sawah pada setengah lidi depan perahu penumpang Di bulitan perahu itu juga ada seorang sedang mengisap huncwe sehingga kerlipan apinya juga 3 kali panjang dan 3 kali pendek Tak lama kemudian, sebuah sampan kecil tanpa menimbulkan suara mendekati perahu penumpang itu Di atas sampan berdiri 5 orang perempuan Mereka adalah Liu Ai beserta 4 orang perempuan cebol yang menyandang sepasang samurai panjang dan pendek Dengan langkah cepat Kim Loto A menyambut kedatangan mereka Kemudian bisiknya, si monyet dua kuda sedang naik ke darat Hwi Beng Cu ada di ruang tengah Sedang sasaran ada di ruang nomor 2 sebelah kiri EHM, Tau, Liu Ai Manggut-Manggut Kau tetap berjaga di luar perahu Kami bisa bereskan sendiri persoalan ini Sambil memberi tanda, ia membawa keempat orang perempuan cebol berbaju hitam itu menyerbu ke dalam kabin Agaknya ia apal sekali letak ruang di atas perahu tersebut Tanpa membuang banyak waktu ruang kedua di sebelah kiri telah ditemukan Ia lantas mengetuk pintu Pintu tidak dikunci, silakan masuk sendiri Sahut lenghang dari dalam sambil mendorong pintu Liu Ai mendadak menyerbu ke dalam Menyusul keempat orang cebol berbaju hitam itu pun ikut menyerbu ke dalam ruangan Suasana dalam ruangan terang-benderang Ho Leng Hangg sedang duduk menghadap ke pintu Ia duduk di atas sebuah kursi Di atas lututnya tergeletak sebilah golok dan sebilah pedang Golok dan pedang diletakkan menjadi satu Hanya gagangnya menghadap ke arah yang berlawanan Gagang golok menghadap ke kanan dan gagang pedang menghadap ke kiri Dengan mengulung senyum, Ho Leng Hangg manggut-manggut sambil berkata Sungguh tak ku sangka begini cepat Liu Ai akan sampai di sini Maaf kalau aku tak menyambut kedatangan kalian Silakan duduk jadikah sudah tahu kami akan datang tanya Ai Benar Leng Hangg tertawa, bukan cuma tahu kalian akan datang Bahkan telah ku duga pula kalian enggan berjumpa dengan pangto aku Maka ku minta dia naik ke daratan Sekarang di sini sudah tak ada orang lain lagi Kita boleh bercakap-cakap dengan tenang dan santai Apa yang ingin kau bicarakan tanya Ai Apa yang kalian inginkan, itu pula yang kita bicarakan Biji mata Liu Ai berputar-putar Setelah memeriksa sekejap sekeliling uangan Ia baru berkata, baiklah Setelah kau berlapang dada Kami pun tak akan berkecil hati Mari kita bicarakan persoalan ini dengan sebaik-baiknya Silakan duduk kata Leng Hangg Liu Ai maju dua langkah dan duduk di sebuah bangku panjang dekat pintu Sedangkan keempat orang perempuan cebul berbaju hitam itu berdiri berjajar di depan pintu Bila keempat kaci itu tak mau duduk juga tak menjadi soal Tapi lebih baik pintunya ditutup saja agar orang lain tidak mengganggu Kata Leng Hangg dengan tertawa Keempat perempuan cebul berbaju hitam itu melirik sekejap ke arah Liu Ai Ketika dilihatnya orang mengangguk kepala Pintu kamar segera ditutup rapat Setelah pintu tertutup Ho Leng Hangg baru mengembus napas lega Katanya Baiklah Sekarang kita boleh mulai bicara secara resmi Tapi sebelum pembicaraan berlangsung Kuharap kedua pihak harus mempunyai niat yang bersungguh-sungguh Siapapun jangan coba main kotor dan siapapun tak boleh memanasi hati lawan Dengan demikian kita baru dapat menyelesaikan urusan secara adil Entah bagaimana menurut pendata Liu Ai aku setuju Baiklah, kalau setuju, maka kita pun tak usah membicarakan soal-soal lain lagi Langsung saja menyindung ke masalah pokok Liu Ai yang akan bicara dulu atau aku lebih dulu kau saja yang berbicara lebih dulu Leng Hangg manggut-manggut Setelah berdehemiah pun mulai berkata Pertama-tama hendak ku terangkan dulu kedudukanku sekarang Aku bukan anggota dari Bu Lim Samhu Juga tak ingin mencari nama dalam pertemuan Lohut Su Hwe yang akan datang Lebih-lebih lagi tak ingin terlibat dalam pertikaian Ataupun perselisihan antara aliran atau golongan Terjunku ke dalam air keruh ini adalah karena terpaksa Boleh juga dibilang pihak Cimo Ai Hwe yang memaksa aku terjun ke liang api ini Ku rasa dalam hal ini Liu Ai tak akan menyangkal Bukan Liu Ai tidak menyangkal pun tidak mengakui Hanya katanya dengan ketus Katakan saja apa yang ingin kau katakan Jangan bertanya melulu kepadaku Baiklah setelah Cimo Ai Hwe mengubah diriku menjadi N.Y.O. Cui Terpaksa aku harus menyesuaikan keadaan dan menganggap diriku sebagai N.Y.O. Cui Dan berdiri di pihak Tian Pohu Maka saat ini aku pun harus tampil dalam kedudukan sebagai majikan Tian Pohu Untuk berunding dengan kalian Tentang soal ini aku pun minta Liu Ai suka memperhatikan Liu Ai kembali mendengus Rasa memandang Hina terlintas pada wajahnya Tapi ia tidak berkata apa-apa Maka Leng Hang berkata lebih lanjut Sesungguhnya pertemuan Lohu Tsu Hwe yang diselenggarakan 4 tahun sekali Adalah tempat untuk memperebutkan nama dan kedudukan Dalam pertemuan tersebut tidak dibatasi jumlah golongan yang ingin ikut Setiap jago silap di dunia berhak naik ke panggung untuk memperlihatkan kebolahannya Jadi bila Cimo Ai Hwe ingin beradu kekuatan dengan kaum pria di dunia ini Takkan ada orang yang melarang atau mengalanginya Sebab kalian berhak untuk berbuat begini Cuma seharusnya kalian mempergunakan cara yang wajar Jangan menggunakan care licik dan rendah semacam ini untuk mencelakai orang di sana sini Karena hal ini tidaklah pantas titik cukup Selalu aih tiba-tiba Kami bukan datang untuk mendengar ceramahmu Lebih baik simpan saja kata-katamu yang tak sedap ini Mari bicarakan dulu masalah pokok Jangan terburu-buru Kata lenghang dengan tertawa Sekarang juga akan ku bicarakan masalah pokok Ku harap kau bicara ringkas saja dan jangan mencoba mengulur waktu Sebab kalau sampai si monyet dua kuda datang Hal itu sama sekali tak ada manfaatnya bagimu Hei, jangan kau nilai orang lain dengan pikiran picikmu Kalau aku ingin menunggu sampai kembalinya pangto aku Tak nanti ku desak kepadanya agar menyingkir dulu ke daratan Setelah berhenti sejenak Lalu lenghang berkata pula Sekarang marilah kita bicara belak-belakan Bukanlah kerja keras dan usaha cimoai HWS selama ini dengan melatih manusia-manusia gadungan Tujuannya tak lain adalah untuk mendapatkan golok mestika yang cipotu Serta ilmu cukiam haping tin hoat liuaih tidak menjawab Dan dia berarti telah mengakuinya Kalau memang begitu Soal ini lebih gampang lagi untuk dibicarakan Kata lenghang Kini yang cipotu sudah dicuri orang dan entah kemana perginya Jadi maaf kalau aku tak dapat memenuhi harapan kalian Lain halnya dengan ilmu cukiam haping tin hoat Kepandaian tersebut telah berada dalam benaku semua Asal syaratnya cocok setiap saat dapat ku persembahkan dengan begitu saja kepada kalian Mau diajarkan secara lisan atau tulisan Boleh terserah kemauan kalian Mencorong sinar mata liuaih Ia lantas tanya Syarat apa yang kau kehendaki sederhana sekali Dengan ilmu cukiam haping tin hoat ditukar dengan keterangan jejak N.I.O. Cui suami istri Tiba-tiba liuaih mengerutkan dahinya Hi! Syarat ini atas niatmu atau maksud panggoan Maksudku tentu pangto aku juga setuju Liuaih tertawa dingin Heran, aku betul-betul tak habis mengerti Panggoan bersaudara kandung dengan pangguankun Tidak aneh jika ia menghawatirkan keselamatan saudaranya Sebaliknya kau bukan sanak bukan keluarga mereka Mau apa kau mencampuri urusan ini Sesungguhnya urusan ini memang tiada sangkut pautnya denganku Tapi kalian yang telah memaksaku untuk menyaruh sebagai N.I.O. Cui Maka mau tak mau aku harus memperhatikan juga nasib mereka Apa jeleknya kami mengubah kau menjadi N.I.O. Cui Seandainya mereka tak pulang lagi ke Tian Pohu Maka selamanya kau dapat menikmati segala kehormatan Kedudukan serta harta kekayaan yang melimpah Mengapa tidak kau nikmati rejeki nomplok itu Malah sebaliknya mengharapkan kembalinya N.I.O. Cui Ho Leng Hang tertawa Seandainya aku bisa menyaruh menjadi dia selama hidup Tentu saja aku tidak berharap ia pulang kembali Sayang semua rahasia kini telah terbongkar Bukan kalian saja yang tahu bahwa aku ini N.I.O. Cui Semua itu dengan begitu saja Kalau memang begini Lebih-lebih tidak pantas bagimu untuk menemukan kembali N.I.O. Cui Suami istri Tentu saja di samping ini masih ada masalah lain Kata Leng Hang lebih lanjut sambil tertawa Aku ingin kehidupan yang mewah Tapi tak perlu menyaruh sebagai N.I.O. Cui Dan kebetulan Pang Toa Kho telah menyanggupi permintaanku Asal N.I.O. Cui kembali ke Tian Pohu Dia akan mengajakku pulang ke Tian Sui Ho Dilihat Liu Xia serta mengangkat diriku menjadi saudaranya Keluarga Pang tak punya keturunan Bila Loto aku berpulang ke Alembaka Secara resmi aku akan menjadi majikan Tian Sui Ho Bukankah Kher ini jauh lebih menguntungkan diriku Daripada melanjutkan penyaruan sebagai N.I.O. Cui Ho Jadi berbicara pulang pergi rupanya kau sedang mengincar harta kekayaan Tian Sui Ho Dan kau sudah kena disuap oleh Pang Goan kata Liu A.I Ah, betapa tak sedapnya kata suap itu Seru Leng Hang sambil menggoyangkan tangannya Bila manusia tidak mementingkan diri sendiri Matilah dia Bagaimanapun juga aku harus memikirkan kehidupanku seterusnya Apalagi kami suka sama suka Siapapun tak memaksa yang lain Hehehe Manusia tak mementingkan diri sendiri Matilah dia Sungguh kata yang bagus E.J. Kliu Aih Bila ku tawarkan harta kekayaan di dua kali lipat lebih besar daripada Tian Sui Ho Apakah kau bersedia menukarnya dengan ilmu Tsu Kiam Hating Tin Ho A? Oh, hal itu tak mungkin terjadi Sebab meskipun kau bisa memberikan harta kekayaan di dua kali lebih besar Kan sekaligus tak dapat kau beri nama Tian Sui Ho kepada ku Dapat Bukan cuma nama besar seperti Tian Sui Ho Kamprin sekaligus dapat pula memberikan nama seharum Tian Pohu kepadamu Agar kecuali Cimo Ai Hwe Kau merupakan manusia yang paling berkuasa Laki-laki paling kaya dan terhormat di dunia ini Percaya tidak aku tak berani mempercayainya Kata pemuda itu sambil mengangkat bahu Kalau begitu dengarkan baik-baik Sengaja Liu Aih mempertinggi nada pembicaraannya Asal ilmu Tsu Kiam Hating Tin Ho A kau berikan kepada kami Dan mulai sekarang kau bersedia mendengarkan perintah Cimo Ai Hwe Maka selama hidup ini tak akan terbongkar rahasia penyaruanmu sebagai N.I.O. Cui Bahkan akan kami bantu dirimu untuk melenyapkan panggolan Agar sekaligus kau menjadi majikan Tian Pohu maupun Tian Sui Hau Serta menikmati segala kehormatan dan kejayaannya Apakah kalian mempunyai keyakinan dapat melenyapkan panggolan Apa susahnya untuk berbuat demikian Ejek Liu Aih dengan sombongnya Kami telah berhasil memahami inti sari ilmu pedang Keng Hong Kiam Ho Aatnya Jika dapat memperoleh rahasia Tsu Kiam Hating Tin lagi, bukan masalah sulit untuk menyingkirkan dia Ho Leng Hang berpikir sebentar Lalu berkata lagi Sekalipun panggol aku dapat disingkirkan Andai kata secara tiba-tiba N.I.O. Cui Suami istri muncul kembali di Tian Pohu Bukankah rahasia tersebut akhirnya terbongkar juga Jangan khawatir, mereka tak mungkin bisa kembali lagi Tiba-tiba Liu Aih merasa salah omong Buru-buru katanya lagi Andai kata ia pulang juga Asal kau berkeras menuduh mereka sebagai gandungan Siapakah yang berani tidak percaya pada perkataan Mu Liu Aih kata anak muda itu Kemudian dengan serius Tolong beritahu kepada ku dengan sejujurnya Apakah kalian telah membunuh N.I.O. Cui Suami istri tidak lalu berdasarkan apa Kau berani mengatakan bahwa mereka tak mungkin kembali lagi Aku tidak mengatakan demikian Hal itu cuma dugaan dan perumpamaan saja Lenghang mendengus Kalau cuma dugaan saja Kenapa kalian berani mengangkangi Tian Pohu dengan sewenang-wenang Paling sedikit Kalian pasti tahu jejak mereka berdua Wahai orang siho Jangan lupa kita sedang merundingkan pertukaran syarat Teriak Liu Aih dengan suara keras Sekalipun kami mengetahui jejaknya Tidak menjadi keharusan bagiku untuk memberitahukan padamu Titik beritahu atau tidak Mungkin kau tak bisa lagi berbuat sesuka hatimu Ucapan ini bukan berasal dari mulut Ho Lenghang Melainkan datang dari luar pintu ruangan Bersamaan itu Belang Pintu ruangan terpentang dan melayang Masuklah sesosok tubuh manusia Titik Ketika keempat Perempuan cebol berbaju hitam yang berdiri berjajar Membelakangi pintu itu Mendengar sambaran angin dari belakang Tanpa berpaling empat Bila samurai segera dilolos bersama Di antara berkelebatnya cahaya golok Seketika itu juga tubuh manusia itu tercincang Menjadi beberapa bagian dan rontok ke lantai Ternyata orang itu bukan lain adalah Kim Lotoa yang gundul Liu Aih menjerit kaget Serem tak ia mendorong bangku dan melompat bangun Ia cepat Ternyata lenghang jauh lebih cepat daripadanya Golok dan pedang yang berada di lututnya Serem tak dicabut Sambil bangkit berdiri dan tertawa Katanya Liu Aih Jika kau ingin menyaksikan ilmu Tsu Kiam Hab Ting Tin Bagaimana kalau sekarang juga kumainkan di hadapanmu Betul sambung orang di luar ruangan itu Sudah sering kita tekun berlatih Tapi belum ada kesempatan untuk dipraktekan dengan musuh Hari ini kita harus mencoba dengan sebaik-baiknya Yang berbicara adalah Pang Goan Ia berdiri di depan pintu dengan golok dan pedang terhunus Sementara itu meski keempat perempuan cebol berbaju hitam itu telah meloloskan samurainya Berhubung ruangan dalam perahu amat sempit dan lagi mereka harus berdiri saling berdesakan Hakikatnya sulit bagi mereka untuk mengembangkan serangan goloknya Air muka Liu Aih agak berubah Tapi ia masih dalam saja tanpa mengucapkan sepatah katapun Sekarang kalian sudah tiada jalan keluar untuk mundur lagi Kata Leng Hong Lebih baik simpan saja senjata kalian dan katakan secara jujur Dimanakah N.I.O. Cui suami istri berada Asal kalian mau mengaku Kampriun tak akan menyusahkan kalian Liu Aih hanya mendengus Ia tetap belum membuka suara Pang Goan habis sabarnya Dengan gusar ia membentak Perempuan busuk Rupanya kau minta diperlakukan keras HMM Kau anggap kami tak berani membunuh dirimu Seraya berkata ia lantas melangkah masuk ke dalam dan siap turun tangan Pada saat itulah tiba-tiba dari luar muncul seorang yang segera menjerit Pang Toako, apa yang terjadi? Siapakah orang-orang ini? Waktu itu Pang Goan baru saja melangkah masuk Kedalam ruangan, mendengar teguran tersebut Ia berpaling, tertampaklah Hwi Beng Cu dengan golok lengkungnya terhunus berdiri di belakangnya Tiba-tiba timbul kewaspadaannya, cepat ia putar badan dan menyingkir ke samping Liu Aih tidak membuang kesempatan baik itu Ia segera mencabut senjata sambil membentak Serbu serentak keempat orang perempuan cebul berbaju hitam itu melancarkan serangan Dengan menciptakan selapis cahaya tajam Samurai mereka terayun ke depan dan menerjang ke arah pintu Pang Goan membentak, dengan pedang di kiri dan golok di kanan Ia melancarkan serangan berbareng Di tengah bentrokan senjata yang ramai Dua orang perempuan cebul berbaju hitam terdepan Segera termakan oleh serangan tersebut Yang seorang tertebas lambungnya dan tewas seketika Sedang yang lain kena dikutungin lengan kanannya Samurai dan kutungan lengannya terjatuh ke lantai Untuk pertama kalinya Tuk Yam Hap Ting Ting dipergunakan untuk menghadapi musuh tangguh Nyata ilmu gabungan antara golok dan pedang ini memang mahasakti Namun perempuan cebul berbaju hitam itu betul-betul pasukan berani mati Meskipun orang yang terbacok kutung lengah kanannya sudah terluka parah Bahkan darah mengucur dengan derasnya Namun ia pantang menyerah sambil meloloskan samurai kecil dengan tangan kiri Ia menerjang lagi ke arah pintu dengan garang Kedua perempuan cebul berbaju hitam yang berada di belakangnya ikut menyerbu maju Mereka malah mempergunakan mayat rekannya sebagai tameng untuk disodorkan ke arah pangguan Semua kejadian ini berlangsung dalam sekejap mata Tau-tau pangguan sudah terdesak meninggalkan pintu ruangan Ketika dia hendak mengelangi lagi, namun sudah terlambat Jarak holenghang lebih jauh lagi Ia tahu dikejar pun tak ada gunanya Namun pemuda itu tidak tinggal diam Cepat ia menerobos jendela dan dari geladak berputar menuju ke depan parahu Hui Bengcu berdiri di depan pintu, entah lantaran kaget atau diterjang oleh perempuan-perempuan cebul berbaju hitam yang dasyat Beruntun ia mundur dua langkah ke belakang sebelum golok dicabut keluar Tapi keadaan sudah terlambat, dengan kekuatan seorang dan sebilah golok Mana mungkin terjangan keempat orang itu dapat dibendung? Baru bergebrak satu jurus, ia terdesak mundur oleh samurai panjang dan pendek dari ketiga perempuan cebul itu Bagaikan air bah yang menjebolkan tanggul Liu Aih dan ketiga orang perempuan cebul itu menerjang keluar pintu dan langsung melarikan diri Tapi baru tiba di luar, lenghang telah menghadangnya lagi Sementara itu pangguan juga menyusul tiba pada saatnya Melihat gelagat tidak menguntungkan, Liu Aih buru-buru melancarkan dua kali bacokan, kemudian kabur ke tepi perau dan terjun ke dalam sungai Sedangkan ketiga perempuan cebul berbaju hitam itu di bawah kerubutan lenghang dari belakang dalam waktu singkat salah seorang di antaranya kembali terluka Lenghang khawatir pangguan menyerang terlampau berat, buru-buru teriaknya, luto aku, bekuk mereka hidup-hidup Waktu itu golok di tangan kanan pangguan sedang menangkis bacokan samurai pendek dari perempuan yang kutung tangannya Sementara pedang di tangan kirinya siap melancarkan tusukan Ketika mendengar teriakan tersebut, jurus serangan segera berubah dengan gagang pedang ia sodok jalan darah di pinggang perempuan itu Kedua orang lainnya tak berani bertarung lebih lanjut sambil menjerit aneh merek Sambitkan samurai itu sebagai senjata rahasia ke arah hoh lenghang dan pangguan Pada waktu lenghang dan pangguan memukul rontok samurai tersebut Kedua orang perempuan cebol itu melepaskan kabut pemabuk dan melompat ke dalam sungai Baik lenghang maupun pangguan sama-sama tak pandai berenang Terpaksa mereka membentang mac lebar-lebar dan sambil menyaksikan kedua orang musuh melarikan diri Jangan khawatir, mereka tak bakal lolos teriak Hwi Beng Cu tiba-tiba, ia pun terjun ke dalam sungai Perempuan busuk, anggap saja nasib kalian masih baik, maki pangguan dengan mendongkol Jika sampai ketemu lagi lain kali, jangan harap kalian bisa kabur Lenghang memandang ke depan, ia lihat perahu barang tadi sedang menaikan jangkar dan kabur dengan tergesa-gesa Dengan saksama kedua orang itu menggeledah seluruh perahu Tapi ketiga orang kelasi yang berada di ruang depan tadi telah lenyap pula tak berbekas Untungkah segera memberi peringatan sehingga berhasil kita tangkap seorang musuh Bagaimana kalau kita mendarat dulu kemudian baru memeriksa di akatap pangguan Lutoako, kau terlalu cepat pulang kembali ke perahu Coba sedikit lebih lambat, mungkin dari mulut perempuan busuk Siliu itu dapatku pancing keterangan yang lebih terperinci lagi Sesungguhnya aku pun tak ingin cepat-cepat menampakkan diri, tapi berhubung kakek Shikim itu sangat liai Sewaktu menundukannya mungkin akan terlihat oleh orang yang berada di atas perahu barang Maka daripada rahasianya bocor, ku percepat tindakanku Hahaha, kali ini Cimoai Hwee betul-betul rugi besar Menurut perhitungan mereka pasti akan berhasil mebekuk kita Siapa tahu justru kitalah yang berhasil menangkap salah seorang di antara mereka Pangguan ikut tertawa, sekalipun perempuan busuk Siliu itu berhasil meloloskan diri Sepulangnya dari sini pasti akan dicaci maki oleh pemimpinnya Betapapun ia telah merasakan kelihayan cukiam haping tin kita Sayangnya jurus-jurus serangan itu tak dapat diingatnya Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benaknya Katanya pula, saudaraku, menurut pendapatmu apapula yang akan terjadi pada budak Hwee itu Mungkinkah ia akan kembali lagi kemariku kira dia tak akan kembali lagi ke sini Jawab Ho Lenghang dengan dahi berkerut Kenapa? Apakah dia betul-betul langgota Cimoai Hwee Lenghang mengjeleng kepala berulang kali Soal ini sulit untuk dipastikan cuma penampilannya malam ini mau tak mau menimbulkan juga kecurigaan kita Pangguan termenung sejenak, kemudian menarik napas panjang Andai kata ia benar-benar tidak kembali lagi ke sini Apakah kita akan melanjutkan perjalanan ke Lenglem pergi ke Lenglem atau tidak adalah urusan nomor dua Kurasa masalah paling penting yang kita hadapi sekarang adalah mencari tahu mati hidup N.Y.O. Cui Suami Isteri Menurut apa yang dikatakan perempuan busuk Siliu itu Kemungkinan besar N.Y.O. Cui Suami Isteri tidak berada di tangan Cimoai Hwee Sekalipun dulu pernah terjatuh ke tangan mereka Sekarang sudah tidak berada di sana lagi Apa yang dikatakan tanya Pangguan Ia tidak bicara terus terang Tapi jelas mereka ketahui bahwa N.Y.O. Cui Suami Isteri tak mungkin kembali ke Tianpohu lagi Bahkan selamanya tak mungkin pulang lagi Dari sini terbuktilah bahwa mereka mengetahui jejak N.Y.O. Cui Suami Isteri Bukankah hal ini sama artinya dengan menyatakan bahwa mereka sudah terbunuh Kata Pangguan dengan khawatir Tapi ku kira tujuan mereka adalah menguasai dunia persilatan Jadi tiada alasan bagi mereka untuk mencelakai jiwa N.Y.O. Cui Suami Isteri Perempuan Sialan Maki Pangguan Jika mereka berani mengganggu seujung rambut wankun Aku bersumpah akan membantai setiap anggota Cimoai Hwee yang ku jumpai Setelah berhenti sejenak Katanya lagi, mari kita periksa dulu perempuan busuk itu Dengan langkah lebar ia menuju ke lorong sana Dicengkeramnya perempuan cebol berbaju hitam yang sudah buntung itu Dengan bentakan pelahan jari tangannya bekerja Beruntun menutup empat jalan darah penting di tubuh perempuan cebol itu Buru-buru lenghang memburu ke situ Tapi ia segera terperanjat Sebab air muka perempuan cebol itu telah berubah menjadi hitam pekat Cairan darah berwarna hitam kental meleleh dari ujung bibirnya Keadaan sangat gawat Jelas ia telah menelan racun sebelum sempat diperiksa Dengan paksa pangguan memencet rahangnya dan membuka mulut yang terkatuk Kemudian digabloknya punggung perempuan itu keras-keras Sebiji gigi palsu yang telah tergigit pecah terjatuh ke geladak Melihat itu, lenghang menjeleng kepala berulang kali Sungguh tak kusangka mereka telah menyiapkan racun dalam mulutnya Ai sayang-sayang titik tak terlukiskan kemarahan pangguan Ia menampar wajah perempuan cebol itu sekeras-kerasnya dan membentak Perempuan busuk, ayo bicara Kalian apakan wan kun? Ayo bicara tapi kepala perempuan cebol berlengan kutung itu lantas menjuntai dengan lemas Seluruh tubuhnya berpelepotan darah Napasnya telah berhenti Lenghang menghela nafas, ai, tampaknya kita tetap harus berkunjung ke lenglam Tengah bicara, tiba-tiba terdengar suara percikan air di susul munculnya seseorang Di luar dugaan, orang ini ternyata adalah Hwi Beng Cu Lebih-lebih di luar dugaan lagi, di bawah ketiak Hwi Beng Cu ternyata mengempit seorang perempuan cebol berbaju hitam Lenghang dan Pangguan saling pandang dengan melenggong Mereka tak menyangka Hwi Beng Cu akan muncul kembali Lebih-lebih tak menyangka ia kembali dengan membawa seorang tawanan hidup